DPRRI bersama Interparlementary Union atau Forum Parlemen Dunia telah selesai menggelar parliamentary meeting on the occasion of the 10 World Water Forum. Ketua DPRRI Puan Maharani mengungkap hasil pertemuan Parlemen pada World Water Forum ke-10 tersebut. Ada perempat isu yang dibahas Parlemen Global terkait permasalahan air, yakni akses kepada air dan sanitasi sebagai penentu, Sustainable Development Goals atau target pembangunan berkelanjutan, Praktik inovatif untuk manajemen air yang inklusif, air sebagai inti dari aksi iklim serta diplomasi air dan kerjasama untuk perdamaian. Menurut Puan, pertemuan ini telah memberikan ruang diskusi dan berbagai pengetahuan antara anggota Parlemen Dunia dengan pakar organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara. Puan menyebut, anggota Parlemen dari 49 negara yang telah berdiskusi dalam parliamentary meeting on the occasion of the 10 World Water Forum telah meregaskan kembali pentingnya mobilisasi tindakan Parlemen mengenai air untuk keamanan dan kemakmuran global. Puan juga menyampaikan, Parlemen Dunia sepakat memperbaiki akses terhadap air bersih merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan mengatasi masalah stunting dan kesehatan. DPR RI menyelesaikan pengelolaan permintaan meeting on the occasion of the 10 World Water Forum dengan sangat baik. Bisa kita akan selesai mengikut acara ini dan pada pertemuan ini sudah benar secara efektif 4 isu berkait dengan akses kepada air dan sanitasi. Kemudian, hal-hal yang terkait dengan manajemen air yang terintusif, air sebagai inti dari kebutuhan dasar untuk informasi air dan berdasarkan untuk kedamaian. Jadi dari pertemuan ini, kami berharap bahwa kedepannya akan ada aksi konkret dan potongan yang akan terkait dengan pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang konkret. Bagaimana mengatasi kelangkaan air, bagaimana pengelolaan air, bagaimana pendanaan terkait dengan anggaran ke depan, sehingga memang air yang sangat fungsial ke depannya ini akan bisa dihargai sehingga tahanan air, bukan hanya di Indonesia, juga di dunia, bisa diatasi secara bersama-sama, secara di antumen dan di pemerintahan. Terima kasih telah menonton!